Intro Arti dari tampilan ini jelas. Berhasil, King Han, kamu tidak perlu segan-segan. Aku pasti akan menghindarimu ketika aku bertemu di medan perang di masa depan. Lin Batian terus menambah berat badannya dan berkata dengan emosional. Tidak, kita tidak akan bertemu di medan perang, sama sekali tidak. Mo King Han mengangkat kepalanya dan menatap Lin Batian, mengertakkan gigi. Hei, dalam situasi ini, apa yang bisa kita lakukan tanpa bertemu di medan perang? Lin Batian menghela nafas dan bertanya. Saya akan meyakinkan pemimpin bahwa dia memiliki hubungan yang sangat baik dengan saya dan pasti akan mengikuti saran saya. Kata Mo King Han. Jadi, Lin Batian mengedipkan mata pada Fang Yu lagi, lalu menghela nafas. Saya harap pemimpin Anda dapat mengikuti saran Anda, jika tidak. Saya pasti akan membuat pemimpin berubah pikiran dan memberi saya waktu. Mo King Han menggigit bibirnya. Oke, Lin Batian berjanji, kalau begitu cobalah, aku akan menunggumu, King Han. Yah, kamu harus menungguku. Jika kamu harus kembali ke tempatmu, kamu harus memberitahuku terlebih dahulu. Mo King Han berbisik, kamu masih harus memiliki batu bulan putih yang kutinggalkan untukmu. Meskipun kamu aku menghapus jejak di atasnya untuk mencegahku mengetahui keberadaanmu, tetapi kamu masih dapat menghubungiku dengan batu bulan putih. Aku akan menghubungimu lagi. Mungkin aku langsung pergi ke Star Alliance untuk menemukanmu. Jawab Lin Batian. Benar-benar, Mo King Han bertanya dengan mata cerah. Tentu saja benar, Anda memberi saya lokasi spesifik Anda sebelumnya, dan saya akan menemukan Anda berdasarkan peta itu. Jawab Lin Batian, petik 2 titik titik titik. Oke, aku menunggumu, Mo King Han berkata dengan sangat gembira. Oke, ayo kita berbisnis dulu, aku juga punya sesuatu untuk dibicarakan dengan Fang Yu, kata Lin Batian. Oke, mata Mo King Han sedikit tidak puas, tapi dia masih melepaskan pelukannya pada Lin Batian. Lalu, dia menoleh untuk melihat Fang Yu, matanya sedikit rumit. Kalau begitu aku, pergi dulu, dominasi, kata Mo King Han. Oke, Lin Batian mengangguk. Wow, Mo King Han tersenyum manis, tubuhnya perlahan mengendur, dan segera menghilang di depan matanya. Setelah dia pergi, Lin Batian menghela nafas lega, menepuk dadanya, menatap Fang Yu, dan berkata, Lao Fang, kamu melihatnya dengan mata kepala sendiri. Berapa banyak pengorbanan yang telah aku lakukan untukmu. Teman yang sangat bangga dari Yi Hai, kamu bisa bertemu denganku dalam hidupmu. Aku tidak melihat seberapa besar pengorbanan yang kamu lakukan, tapi Mo King Han memberikan pengorbanan yang besar untukmu. Fang Yu mengangkat alisnya, kenapa kamu selalu menipu perasaan orang lain. Menipu, aku tidak pernah menipu perasaan siapapun. Lin Batian membuka matanya lebar-lebar dan berkata, jangan memfitnah saya begitu saja. Ada beberapa orang suci di bumi, wajah cantik Datian Chen Xing, dan Mo King Han saat ini. Fang Yu menyipitkan mata sedikit dan berkata, ini tidak cukup. Ada banyak orang suci di bumi yang belum aku kejar. Ada pun Hua Yan, sudah ku bilang itu tidak disengaja, dan itu membuka jalan bagimu. Sedangkan untuk Mo King Han, aku benar-benar tidak ingin mendekat pada awalnya. Dia, tapi pesona seksiku benar-benar tak terbendung, dan itu membuatnya mudah jatuh cinta. Sekarang aku merasa sulit menahan cintanya yang melonjak padaku. Lin Batian menghela nafas, petik 2 titik titik titik. Lupakan, Fang Yu awalnya ingin mengatakan sesuatu, tapi memutuskan untuk tidak mengatakannya. Sebaliknya, dia berkata, sebenarnya, Star Alliance tidak bisa bergerak. Tidak ada masalah besar. Jika kamu bergerak, maka ambil Ali Xing Suo. Aliansi itu kecewa, jadi aku ingin melindungi Mo King Han. Lin Batian berkata, jika dia bisa meyakinkan pemimpinnya, maka Star Alliance akan diselamatkan. Jika tidak, jangan khawatir. Bahkan jika kamu menghancurkan Star Alliance, aku tidak akan menyakiti kekasihmu. Fang Yu menggoda. Lao Fang, apa maksudmu dengan tersenyum? Kurasa aku tidak punya masalah. Masalahnya adalah kamu. Aku sudah bertahun-tahun tidak menemukan pendamping Tao. Lin Batian mengangkat alisnya. Itu karena, kata Fang Yu. Tapi ketika kata-katanya sudah setengah jalan, dia berhenti. Ekspresi Lin Batian terhenti. Dia menatap Fang Yu dan bertanya, karena apa? Fang Yu tertegun sejenak, mengerutkan kening. Ya, apa yang ingin dia katakan? Mengapa tidak menemukan pendamping Tao selama bertahun-tahun? Karena apa? Fang Yu awalnya mengira dia akan mengatakan alasannya, dan sepertinya ada alasan seperti itu di benaknya. Namun ketika aku benar-benar ingin mengatakannya, aku menemukan kekosongan dalam pikiranku. Dia tidak tahu apa yang ingin dia katakan. Namun di sini, di Lin Batian, ada perasaan serupa. Dalam ingatannya yang dalam, dia sepertinya tahu alasan mengapa Fang Yu tidak menemukan pendamping Tao selama bertahun-tahun. Tapi setelah memikirkannya sebentar, saya tidak dapat mengingat apa itu. Justru karena inilah Fang Yu juga terpana oleh setengah dari kata-kata Fang Yu. Untuk apa? Informasi apa yang tersembunyi dalam ingatan yang tiba-tiba hilang itu? Lao Fang, apakah kamu baru saja ingin mengatakan sesuatu? Lin Batian bertanya. Fang Yu berkedip, dan menjawab, Ya, tapi saya tidak ingat. Aneh sekali, aku juga merasa tahu apa yang ingin kamu katakan. Tapi setelah memikirkannya, aku lupa, Lin Batian mengerutkan kening dan berkata, Mendengar ini, hati Fang Yu kaget. Untuk dia, ini adalah pertama kalinya hal ini terjadi. Apa yang ingin dia katakan? Mengapa hal ini terjadi pada Lin Batian? Satu-satunya penjelasan adalah apa yang awalnya ingin dia katakan. Lin Batian juga tahu. Itu adalah kenangan bersama mereka. Pada saat ini, Fang Yu dan Lin Batian mengerutkan kening dan merenung. Fang Yu memejamkan mata dan mengingat beberapa hal yang dialami bersama Lin Batian di bumi. UU membaca, Meski ribuan tahun berlalu, ingatannya masih segar. Banyak gambar yang terlihat jelas, dan sepertinya baru saja terjadi. Mengingat beberapa pengalaman saat itu, pada awalnya saya tidak berpikir itu adalah masalah. Namun lambat laun, Fang Yu merasa tidak normal dan hatinya terguncang. Dia merasa bahwa dia, beberapa bagian ingatan sepertinya memiliki masalah besar. Dia dan Lin Batian telah melakukan banyak hal dan mengalami banyak hal bersama, namun pemandangan itu kini terasa sangat samar dalam ingatan. Beberapa kenangan jelas, beberapa kenangan sangat samar-samar. Dan ingatan samar-samar itu akan merasakan perasaan aneh yang tidak dapat dijelaskan jika dipikir-pikir, sangat tidak nyaman. Kenapa ini? Fang Yu terkejut. Selama bertahun-tahun, dia jarang mengingat pengalaman masa lalunya dengan hati-hati. Namun, ketika saya mengingatnya sekarang, saya menemukan banyak sekali keganjilan. Meski kenangan itu tetaplah kenangan itu, beberapa kenangan tidak seperti kenangannya. Bahkan ada kenangan tertentu yang membuatnya merasa aneh. Bagaimana kabarnya? Mata Fang Yu berkilat kaget, dan dia menatap Lin Batian. Saat ini, dia menemukan bahwa wajah Lin Batian juga bingung dan terkejut. Lin Batian mengangkat kepalanya dan menatap Fang Yu, alisnya masih terkunci. Lao Fang, apakah kamu merasakan kenangan aneh? Kamu juga merasakan hal yang sama. Fang Yu menyipitkan mata dan berkata, Memang benar, beberapa ingatan sangat jelas, beberapa ingatan sangat kabur, dan itu membuatku merasa sangat aneh. Aneh, aku tidak merasakan perasaan ini sebelumnya. Mengapa kita merasakan perasaan ini sekarang? Dan perasaan itu masih sama bagi kami berdua, yang menunjukkan, bahwa ada kelainan tertentu dalam dua ingatan kita bersama. Lin Batian berkata dengan curiga. Fang Yu mengerutkan kening, ekspresinya serius. Situasi ini hanya dapat menjelaskan satu hal. Yaitu, Fang Yu dan Lin Batian pasti memiliki sesuatu yang tidak normal dalam ingatan mereka bersama. Adapun kelainannya, tidak ada cara untuk menebaknya. Ingatan kita telah dirusak. Lin Batian bertanya dengan mata berkedip. Merusak, bagaimana cara melakukannya? Aku tidak bertemu denganmu selama ribuan tahun. Tidak lama setelah kita bertemu, ingatan bersama di antara kita telah dirusak. Keberadaan macam apa pihak lain yang melakukan ini, dan mengapa kita harus melakukannya. Fang Yu menyipitkan mata. Memang benar, merusak ingatan kita berdua di saat yang sama? Jika itu tidak terjadi baru-baru ini, itu terjadi ribuan tahun yang lalu. Tidak mungkin, Lin Batian bergumam pada dirinya sendiri. Fang Yu masih mengingatnya dengan cermat. Dia mencoba menemukan titik-titik abnormal dalam ingatan yang sangat kabur itu. Namun masalahnya adalah ingatan yang samar-samar itu terlalu kabur. Ini seperti melihat pemandangan dengan mata tertutup. Anda tidak dapat melihat semuanya dengan jelas. Tempat, waktu, orang-orang yang hadir, semuanya kacau, dan tidak ada cara untuk melihat petunjuk apapun darinya. Semakin saya memikirkannya, semakin banyak kebingungan yang terjadi. Lin Batian mengusap pelipisnya, memandang Fang Yu, dan berkata, Fang tua, jangan pikirkan itu lagi. Kamu tidak akan bisa memikirkan hal semacam ini untuk sementara waktu. Jika kamu gila, ayo alihkan perhatian kita terlebih dahulu. Mendengar ini, Fang Yu pulih. Memang begitu. Kembali keingatan masa lalu, atau ingatan ribuan tahun yang lalu, mudah bagi kita untuk terjerumus ke dalam lingkaran tanpa akhir, terjerumus ke dalam bahaya, dan menjadi bingung. Tidak bisa memikirkannya lagi. Fang Yu mengangkat kepalanya dan menatap ke langit biru, menarik napas dalam-dalam, dan berkata, yang pasti saat ini adalah ingatan bersama kita berdua, tidak normal. Yah, tapi kenapa ini bisa terjadi? Kamu harus menyelidikinya perlahan-lahan. Lin Batian tampak serius dan mengangguk. Fang Yu menggelengkan kepalanya dengan ringan dan berkata, ayo pergi, ayo kembali dulu. Titik-titik-titik. Konfrontasi antara Liga Kaisan bagian super besar dan bagian terbesar ketiga telah menyebar melalui berbagai cara. Seluruh alam Suyuan berada dalam kondisi mendidih. Karena semua biksu melihat harapan. Berbeda dengan pemberontakan masa lalu yang mudah dipadamkan, kali ini, kelompok pemberontakan terbesar ketiga tampaknya cukup berhasil. Dapat dikatakan bahwa aliansi Kaisan semakin melemah setiap hari. Setelah pihak ketiga menyatakan perang secara terbuka di awal, pemimpin wilayah timur kehilangan delapan yuan, dan kelompok jutaan biksu terbesar kedua ditangkap bersama. Setelah itu, pihak super sekali lagi mengirimkan pemimpin bintang delapan duo Z dan pemimpin bintang tujuh. Perintahkan Cao Yuan dan kalah lagi. Ini adalah pertarungan di level tertinggi. Bahkan Panglima Besar Bintang Delapan bukan lagi lawan, jadi satu-satunya hal yang dapat dikirim setelah Open Mountain Alliance adalah level Raja Surgawi. Delapan Raja Surgawi dari aliansi Kaisan, yang ditempatkan di seluruh wilayah Suyuan, juga merupakan tokoh besar yang menakutkan. Bagaimanapun, Delapan Raja Surgawi adalah yang terkuat di aliansi yang hanya berada di bawah pemimpin. Drama sebenarnya akan segera dipentaskan. Delapan Raja Surgawi agung akan tahu jika mereka memilikinya. Delapan Raja Surgawi yang agung ini tidak bergerak selama bertahun-tahun, kan? Kali ini, mereka harus dipaksa keluar. Wow, jika delapan penguasa Surgawi agung kalah lagi. Aku tidak bisa membayangkan, apakah aliansi gunung terbuka ini benar-benar akan runtuh. Tidak mungkin, dua aliansi besar lainnya belum sepakat. Menurut pengalaman masa lalu, dua aliansi besar lainnya juga harus mengambil tindakan. Segala macam diskusi muncul di tiga aliansi besar di alam Suyuan. Dapat dikatakan bahwa pandangan dan perhatian seluruh alam Suyuan kini terfokus pada bagian terbesar ketiga, Fang Yu, dan aliansi Kaisan. Titik-titik-titik, saat ini, di dalam bintang besar di wilayah utara. Di bagian paling timur tanah, dikelilingi oleh lapisan bangunan, terdapat sebuah istana yang besar dan megah. Istana ini dibangun sangat tinggi, berdiri di atas gunung yang tinggi, menghadap ke laut di utara, didukung oleh awan, dapat digambarkan sebagai istana sesungguhnya di atas awan. Di aula istana, sesosok tubuh anggun menghadap ke depan, berlutut dengan satu kaki, dan sedikit menundukkan kepala. Wanita ini mengenakan rok tule ungu, negaranya indah, itu adalah Mo King Han. Tuanku, tolong, Mo King Han menunduk dan berbisik. Tepat di depannya, ada cahaya dan bayangan berbentuk manusia, dan wajahnya tidak terlihat dengan jelas. Putus asa, saat ini, sosok itu berdiri. Dilihat dari posturnya juga tidak rata dan terlihat seperti perempuan. Dia perlahan turun dari kursi tinggi dan berjalan ke tubuh Mo King Han. Lalu, jongkok, sosok itu mengulurkan tangan, mengangkat dagu Mo King Han, dan mengeluarkan suara wanita yang manis, menarik, dan menggoda, Xiao King Han, aku sangat baik padamu, kenapa hatimu selalu enggan berikan padaku, tapi berikan itu kepada orang luar. Wajah Mo King Han memerah, dia tidak berani melihat langsung ke sosok di depannya, dan berkata dengan suara rendah, Tuanku, maaf, saya. Oh, saya sangat sedih. Sosok itu menggelengkan kepalanya dan berkata perlahan, Untuk orang luar, kamu bahkan ingin melanggar perintahku, untuk orang lain, kamu sudah mati ribuan kali. Tapi aku sangat menyukaimu, Xiao King Han, aku tidak bersedia memperlakukanmu seperti ini. Mendengar kata-kata ini Mo King Han merasa semakin bersalah, matanya merah, dan matanya merintih, Tuanku, maafkan aku. Kamu tidak salah, yang salah adalah orang yang mengambil hatimu. Sosok di depannya berdiri, nadanya tiba-tiba berubah dingin, dan berkata, Aku sudah lama mengetahui keanehanmu, tapi tidak ada waktu luang saat itu, aku juga tidak membahasnya. Tapi sekarang, masalah ini sebenarnya melibatkan musuh kita. Kalau begitu, aku harus menganggapnya serius. Mendengar nada dingin seperti itu, Mo King Han segera mengangkat kepalanya, matanya yang indah melebar, dan dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuanku, bukan. Xiao King Han, saya ingin bertemu langsung dengan Fang Yu. Suara itu tidak bisa menolak, momong-momong, aku juga melihat pria yang kamu cintai, aku ingin melihat. Kenapa dia bisa mengambil hatimu? Kamu harus, milikku. Ekspresi Mo King Han telah berubah. Dia sangat akrab dengan pemimpinnya, selama dia berbicara dengan nada ini, lawannya pasti akan menjadi sangat jelek. Pemimpinnya adalah dermawannya, dan Lin Batian adalah kekasihnya. Dia tidak ingin melihat pemimpinnya dan Lin Batian melakukannya. Tuanku, Mo King Han masih ingin berbicara. Ini perintah, Xiao King Han, jika kamu tidak mematuhi perintahku, itu hanya akan membuatku semakin marah. Bayangan dingin itu berkata, jika kamu tidak membawaku menemui mereka, aku akan menggunakan caraku sendiri, dan aku juga dapat menemukannya. Pada saat itu, metodeku menghadapi pria itu hanya akan menjadi lebih kejam. Aku, aku, wajah Mo King Han pucat, dan hatinya benar-benar bingung. Dia tahu betul bahwa dia tidak bisa menolak. Sekarang, ayo berangkat, suaranya tegas. Kam terbesar ketiga, setelah Fang Yu dan Lin Batian kembali, mereka menemukan bahwa kekacauan di kam jauh lebih baik. Dalam delapan yuan, Tianan menunggu sampai koordinasi komandan, sebagian besar petani kembali ke kam mereka. Fungsi para pemimpin di semua tingkatan dipulihkan, dan ketertiban secara bertahap dipulihkan. Adapun delapan juta biksu yang berasal dari yang paling banyak, kebanyakan dari mereka sekarang terluka, dan mereka semua berada di bawah yang terbesar ketiga. Hasilnya, jumlah biksu di bawah kelompok terbesar ketiga telah mencapai sepuluh juta. Kekuatan tempur skala ini telah melampaui sebagian besar dari tiga batas lainnya, dan bahkan dapat dibandingkan dengan kekuatan super saat ini. Namun, untuk peperangan tingkat tinggi, perbandingan kekuatan tidak masuk akal. Terutama di tempat-tempat seperti alam suyuan, pada dasarnya semua kultifator tidak memiliki rasa memiliki di dalam hati mereka, dan mereka tidak memiliki perasaan terhadap kekuatan mereka sendiri. Alasan mengapa mereka bersedia bekerja untuk aliansi hanya untuk mendapatkan sumber daya pelatihan yang penting. Dalam keadaan seperti itu, banyak beku yang hanya melihat manfaatnya saja. Di sisi mana mereka bisa mendapatkan lebih banyak keuntungan, mereka memilih di sisi mana mereka akan berpijak. Oleh karena itu, perang di jurang virtual sebenarnya sulit untuk ditingkatkan. Anda hanya perlu menyelesaikan pemimpin lawan untuk membalikkan tren perang sepenuhnya. Begitu pemimpinnya dikalahkan, tidak peduli berapa banyak biksu yang ada, seluruh kekuatan akan hancur dalam sekejap. Di lantai atas menara komando, Fang Yu dan Lin Batian membawa tangan mereka dan melihat kekejauhan. Lao Fang, jika kamu terus bertarung seperti ini, aliansi gunung terbuka pasti tidak akan mampu mengatasinya. Selanjutnya, aliansi bintang dan cahaya dan aliansi mendalam awal juga akan terselesaikan, kata Lin Batian sambil menyipitkan mata, maka kamu akan menjadi Raja Alam Suyuan. Nama ini terdengar cukup kuat. Apa gunanya gengsi dan gengsi? Alam void abis hanyalah sebagian kecil dari pesawat besar ini. Berjalan keluar dari sini, dunia luar terlalu besar, kata Fang Yu. Itu benar, gengsinya benar-benar tidak ada gunanya. Semakin besar reputasinya, semakin besar kemungkinannya untuk menemukan bencana. Lin Batian berkata di sini, kilatan rasa dingin melintas di matanya. Ketika Fang Yu mendengar kata-kata ini, dia juga teringat pertemuan antara Lin Batian dan Yu Huamen di Datian Chen Xing. Dikombinasikan dengan kata-kata dari Sekte Pedang Primordial dan Chang Tian, menjadi kuat adalah dosa asal. Dan kalimat ini jelas hanya untuk ras manusia. Pada periode selanjutnya dari Datian Chen Xing, saya benar-benar menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Lin Batian mengangkat kepalanya dan melihat ke langit, dengan mata dingin, dan berkata, Saya merasa ada mata yang menatap saya sepanjang waktu, dan tatapan itu, bonafit. Itulah kekuatan di luar pesawat, saya juga pernah mengalaminya. Fang Yu berkata, mereka ingin membunuh semua ras jenius, dan dalam sejarah, para jenius yang mati di bawah kekuasaan itu, tak terhitung jumlahnya, termasuk Datian. Nenek Moyang Chen Xing, Hong Tian Chen. Hong Tian Chen, mata Lin Batian bergerak sedikit. Apakah kamu melihatnya? Fang Yu bertanya, sedikit menyipitkan matanya. Waktu dia bertemu dengan Hong Tian Chen terlalu singkat untuk punya waktu mengajukan banyak pertanyaan. Mungkin aku pernah melihatnya, tapi, dia tidak mengungkapkan identitasnya, tapi aku bisa melihat kelainan pada dirinya. Lin Batian mengingat sejenak dan berkata, Berbicara tentang ini, ekspresi Lin Batian menjadi lebih dingin, dan berkata, Bahkan keberadaan tingkat leluhur bintang tidak dapat lepas dari nasib diserang oleh kekuatan itu. Karena kekuatan berasal dari tingkat yang lebih tinggi, disana tidak ada cara untuk mencegahnya. Fang Yu berkata dengan cahaya dingin di matanya, Hong Tian Chen hanya menggunakan kekuatan yang kuat sekali, dan dia diperhatikan oleh kekuatan itu, dan kemudian dilenyapkan. Setelah mengatakan ini, Fang Yu dan Lin Batian berhenti berbicara. Keduanya memandang kekejauhan, mata mereka dingin. Di luar langit biru, ada langit berbintang yang tak berujung. Dari mana kekuatan itu berasal, dan mengapa itu bisa secara akurat membunuh setiap selebritis yang kuat. Saya tidak tahu. Lao Fang, di masa depan, kamu akan menemukan orang-orang yang menodongkan senjata dingin ke kepala kita. Kamu harus membunuh mereka semua, dan membunuh mereka semua dengan cara yang paling kejam. Ini akan meredakan amarahmu dan membunuh semua orang di manusia kita, balas dendam untuk yang kuat. Setelah hening lama, Lin Batian berkata dengan sengit. Tentu saja, dan kamu akan bersamaku, kita akan membunuh orang-orang itu bersama-sama. Fang Yu menoleh untuk melihat Lin Batian dan berkata. Mendengar ini, mata Lin Batian berkedip sedikit, menggelengkan kepalanya, dan berkata, Ini mungkin agak sulit bagi saya. Ada batas waktu untuk meninggalkan tanah pertanda, dan batas waktu itu tidak mengizinkan saya untuk tinggalkan alam void abis. Aku pasti akan menemukan cara untuk melepaskan segelmu. Fang Yu berkata, percayalah, aku akan meninggalkan tanah kematian bersamamu. Lin Batian mengangguk, lalu menepuk bahu Fang Yu, membuka mulutnya, tapi tidak berkata apa-apa. Penampilan ragu-ragu seperti itu sangat jarang terjadi di Lin Batian. Karena dalam kesan Fang Yu, Lin Batian selalu menjadi orang yang ramah dan terus terang. Apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Fang Yu bertanya, menyipitkan matanya. Tidak, apakah ada sesuatu yang perlu disembunyikan? Lin Batian berkata, saya seperti ini sekarang, dapatkah situasinya menjadi lebih buruk? Fang Yu mengangguk, tidak berkata apa-apa lagi. Berdengung, saat ini, mata Lin Batian sedikit berubah. Dia mengangkat tangan kanannya, dan sebuah cahaya menyala di telapak tangannya. Sebuah berlian bersinar muncul di telapak tangannya. Sama persis dengan diamond sebelumnya. Mo King Han, Lin Batian melirik Fang Yu dan berkata, Dengarkan apa yang dia katakan, kata Fang Yu. Lin Batian mengangguk, lalu menghancurkan berlian itu. Retak, berlian itu pecah dan cahayanya mekar. Kali ini, tubuh Mo King Han tidak mengembun, hanya terdengar suara. Batian, aku, pemimpin, pemimpin meminta untuk bertemu denganmu, kamu, nada suara Mo King Han agak cemas, penuh ketakutan dan kepanikan. King Han, jangan khawatir, bicaralah pelan-pelan jika kamu punya sesuatu. Aku akan membantumu membawanya saat langit runtuh. Jangan panik, bicaralah pelan-pelan. Lin Batian mengerutkan kening, petik dua titik 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 petik dua. Mo King Han terdiam beberapa saat, sepertinya menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, Pemimpin, aku ingin bertemu kalian berdua. Oh, di mana kita akan bertemu? Dia datang ke tempat kita samping. Lin Batian bertanya. Dia awalnya ingin pergi langsung, tapi dibujuk. Sekarang dia telah memilih bintang di tengah-tengah kita. Mo King berhenti, dan melanjutkan, tuanku berkata, jika kamu tidak datang ke sini gelombang www.novelhal.com gelombang dia, dia akan melancarkan serangan habis-habisan, dot dan. Juga, aku akan memenjarakan Mo King Han, jadi kamu bahkan tidak ingin melihatnya lagi. Pada saat ini, suara wanita dengan nada dingin namun penuh daya tarik keluar. Jelas, itu bukan suara Mo King Han, tapi suara wanita lain. Dan dari nada suaranya, kemungkinan besar itu adalah tuan dari pemimpin yang dikatakan Mo King Han. Pemimpin Star Alliance juga seorang biksu wanita. Lin Batian memandang Fang Yu, matanya melebar, sedikit terkejut. Kami membutuhkan posisi. Fang Yu juga berkata saat ini. Lokasinya, tentu saja saya akan memberi tahu Anda. Tapi ingat, Anda harus tepat waktu untuk membuat janji. Jika tidak tepat waktu, aku akan memperlakukanmu sebagai musuh bebuyutan. Adapun Mo King Han, itu juga tidak bisa dihindari. Suara pihak lain sangat dingin, mengandung niat membunuh. Lin Batian memandang Fang Yu dengan mata dingin. Kami akan pergi ke tempat janji temu, kata Fang Yu, beritahu kami lokasinya. Tenang, lokasinya tidak terlalu jauh darimu, dan juga di wilayah timur. Kata pihak lain, memanggil, saat ini, seberkas cahaya keluar. Lin Batian segera mengangkat tangannya dan meraih lampu itu. Kalau begitu, aku berharap bisa bertemu kalian berdua. Aku akan memberimu waktu lima hari. Setelah mengatakan ini, cahaya di langit menghilang. Di tangan Lin Batian, ada sepotong batu giyok putih tambahan. Lokasi spesifiknya ada di batu giyok putih. Lin Batian menyerahkan batu giyok putih itu kepada Fang Yu. Fang Yu melepaskan kesadaran ilahi, memasuki batu giyok putih, dan mendapatkan posisi yang akurat. Memang berada di wilayah timur, dan tidak jauh dari wilayah terbesar ketiga. Ini adalah bintang berukuran sedang. Tampaknya itu harus menjadi bagian dari Star Alliance. Ini adalah perjamuan Hongmen. Lin Batian berkata, apakah kita benar-benar akan pergi ke sana? Tentu saja, kenapa tidak pergi? Fang Yu mengangkat alisnya, karena pemimpin Star Alliance ingin bertemu dengan kami daripada bertarung secara langsung. Itu berarti pendeta tahu Anda masih berperan. Tanpa diduga, pemimpin Star Alliance juga seorang Daois wanita. Master kedua dari aliansi sebesar itu semuanya adalah Daois wanita. Sungguh menakjubkan. Lin Batian berkata dengan emosi. Fang Yu meremas batu giyok putih di tangannya, matanya bergerak sedikit, dan berkata, hanya saja suara pemimpinnya sepertinya tidak ingin bernegosiasi. Apa yang ingin dia lakukan saat bertemu kita? Sangat sulit untuk mengatakannya. Lin Batian berkata, tetapi karena kamu telah memutuskan untuk pergi, ayo pergi dan periksa lagi. Nanti kamu akan selalu tahu. Bagaimana kalau kita pergi sekarang? Fang Yu menatap ke langit. Saat ini suasananya tenang, tapi Fang Yu tahu betul bahwa ini hanya sementara. Bagi aliansi Kaisan, penampilan dan tindakan Fang Yu sudah mengguncang akarnya. Dalam situasi ini, Open Mountain Alliance, gunung tinggi yang telah berdiri selama bertahun-tahun, benar-benar akan runtuh. Oleh karena itu, aliansi Kaisan tidak mungkin tetap acuh-ta'acuh atau membuat kekacauan kecil saat ini. Kali ini, Open Mountain Alliance pasti akan melancarkan tindakan yang menurut mereka paling pasti, mencoba segala cara untuk melenyapkan Fang Yu dan menekan pemberontakan ini. Dan aksi ini pasti akan terjadi dalam waktu dekat, mungkin, bahkan tidak hari ini. Tapi kalau menunggu di sini, Anda tidak tahu kapan harus menunggu. Mo Kinghan masih di tangan pihak lain, dan ini tidak bisa ditunda. Bagaimanapun, Mo Kinghan adalah rekan Tao Lin Batian, diakui atau tidak. Selain itu, Mo Kinghan berada dalam bahaya hanya untuk membantu mereka berbicara. Oleh karena itu, tidak peduli dari sudut mana Anda melihatnya, Anda harus menyelamatkan Mo Kinghan dan tidak membiarkan dia mengalami kecelakaan. Dengan Bei Bei, apapun yang terjadi, aku bisa kembali secepat mungkin. Memikirkan hal ini, Fang Yu memanggil Bei Bei. Wow, Bei Bei keluar dari dada Fang Yu dan menggonggong pelan. Anjing putih kecil, kita bertemu lagi. Lin Batian menyeringai. Bei Bei, kamu harus mengingat tempat ini dengan baik, dan pasti tidak ada masalah saat itu, kata Fang Yu. Wow, Bei Bei menepuk dadanya untuk membuat Fang Yu mempercayainya. Kami berangkat sekarang. Fang Yu memandang Lin Batian dan berkata, Besar, Lin Batian mengangguk. Sebelum pergi, Fang Yu menemui Bai Yuan dan Tian Nan dan menjelaskan situasi dasar. Kepada mereka, singkatnya, jika terjadi sesuatu, Anda dapat menghubungi saya melalui tanda kontrak darah, dan saya akan segera kembali, kata Fang Yu. Memahami, jelas ada ketakutan di mata Bai Yuan, tapi dia tidak berani bicara banyak. Wan Fang Yu tidak bisa kembali. Bagaimana jika ada keadaan lain yang tidak terduga? Dia benar-benar tidak ingin melihat Fang Yu pergi. Tapi masalahnya adalah dia tidak punya nyali untuk menghentikan Fang Yu melakukan apapun. Adapun Tian Nan, tidak ada rasa takut. Karena dia telah melihat keajaiban Fang Yu beberapa kali. Hingga saat ini, kepercayaannya pada Fang Yu adalah 100%. Fang Yu bisa menebak apa yang dipikirkan Bai Yuan, tapi dia tidak peduli. Karena dia juga mempercayai Bai Bai. Setelah pengakuan, Fang Yu dan Lin Batian menaiki perahu Xing Yu berwarna gelap dan kecil yang telah mereka beli sebelumnya. Wow, dalam sekejap, Xing Yu zu naik ke ketinggian, dengan sangat cepat. Titik-titik-titik. Saat ini, di langit berbintang tidak jauh dari yang terbesar ketiga. Dua sosok berdiri di platform roda gila saku yang sama. Salah satu dari mereka memiliki wajah yang kasar, seluruh pipi dan dagunya ditutupi jambut abu-abu, dan tanda pedang turun dari dahi kirinya hingga ke dagunya. Orang ini mengeluarkan darah yang mengejutkan, nafasnya mengerikan, dan sangat kuat. Dan di belakangnya, ada wujud naga merah samar. Ini adalah salah satu dari delapan raja surgawi dari Open Mountain Alliance yang bergengsi, Zen Long Tianjun. Di sebelah Zen Long Tianjun adalah seorang pria dengan wajah halus. Hanya saja, saat ini, mata pria tersebut tampak biru berkilau karena cahaya listrik. Retak, di sekujur tubuhnya, masih ada kekuatan petir kecil yang berkedip-kedip. Ini Tianjun Tianjun. Kedua raja surgawi bergabung dalam kombinasi yang langka, dan hanya ada satu target. Fang Yu, menurut pendapat mereka, hanya Fang Yu yang perlu ditangani, dan kemudian seluruh masalah pemberontakan pihak ketiga pada dasarnya bisa diselesaikan. Wow, roda gila itu bergerak maju di langit berbintang. Di hadapan dua raja besar surgawi, UU membaca www.ukansu.com memiliki tirai tipis yang mengambang. Di tirai cahaya, titik cahaya meninggalkan wilayah bintang tempat bagian terbesar ketiga berada, dan pergi dengan cepat. Dia pergi, mata Zenlong Tianjun berbinar, dan dia berkata, Tianjun bao lei menyipitkan mata sedikit, tapi tidak berbicara. Di tirai cahaya, titik cahaya itu bergerak ke arah barat laut dengan kecepatan yang luar biasa cepat. Meninggalkan departemen terbesar ketiga saat ini, Zenlong Tianjun membuka matanya, lalu menyeringai, menunjukkan senyuman yang kejam dan kejam, dan berkata, bagus sekali, kita datang ke departemen terbesar ketiga saat ini. Bagian-bagian pemberontak itu semuanya dihancurkan. Wow, selama kata-kata tersebut, Zenlong Tianjun juga meningkatkan kecepatan platform roda gila. Saat ini, kecepatan telah mencapai batasnya, dan pesona di sekitar platform roda gila bergetar. Tidak, kami tidak akan pergi ke departemen terbesar ketiga. Tianjun bao lei tiba-tiba berbicara. Apa? Ekspresi Zenlong Tianjun berubah, dia segera menoleh untuk melihat Tianjun bao lei, matanya melebar, dan bertanya, mengapa tidak pergi ke departemen terbesar ketiga. Sekarang adalah waktu terbaik. Sebelum saya berangkat, saya katakan kali ini, targetnya adalah Fang Yu sendiri. Tianjun bao lei menatap langsung ketirai tipis di depannya, matanya dingin dan nadanya tenang, dan dia berkata, Selesaikan saja Fang Yu, seluruh bagian ketiga, kita dapat mengambilnya kembali dalam sekejap, di sana tidak perlu membuang waktu dan tenaga. Tugas-tugas yang memberontak ini, sial. Sialan, kita harus mengambilnya kembali. Zenlong Tianjun bertanya dengan gigi terkatuk. Sekarang, kelompok terbesar ketiga memiliki lebih dari puluhan juta pembudidaya, dan mereka semua telah terbunuh. Kerugian terbesar tetap ada pada kita. Wajah Tianjun bao lei tetap tenang dan melanjutkan, para biksu ini hanya akan mengikuti yang kuat, siapapun yang menang dapat memerintahkan mereka. Bunuh mereka semua, tidak ada artinya. Jika Anda ingin membangun keagungan, Anda hanya perlu mencari tahu. Komandan negara dapat dijatuhi hukuman mati. Tidak ada artinya. Artinya biarkan aku melampiaskan amarahku. Zenlong Tianjun hampir kehilangan kendali emosinya, matanya bersinar merah, dan aura pembunuhnya meledak. Setelah mengetahui bahwa anak didiknya 8 yuan tidak hanya dengan mudah dikalahkan oleh Fang Yu, tetapi juga ditangkap dan dimanfaatkan oleh Fang Yu, dadanya sudah penuh amarah. Sekarang, dia hanya ingin melampiaskan aura pembunuh di dalam dirinya. Bunuh seperti gabiksu terbanyak yang tidak tahu baik atau buruk, termasuk 8 yuan yang membelot. Hal yang memalukan ini, dia harus membersihkan pintunya sendiri. Oleh karena itu, dia tidak tahan sama sekali, dan dia tidak setuju dengan pernyataan Zenlong Tianjun. Dia hanya ingin membunuh semua biksu ketiga. Badai, jika kamu tidak melakukan apa-apa, maka aku akan pergi sendiri. Jangan hentikan aku, jika tidak. Mata Zenlong Tianjun tajam. Tianjun Bao Lei memandang Tianjun Zenlong, menghela nafas ringan, menggelengkan kepalanya, dan berkata, Zenlong, setelah bertahun-tahun, kamu masih sama, kamu hanya bertindak dengan emosi, tidak pernah ingin menggunakan pikiranmu, apalagi ikuti saran orang lain. Jika kamu mengubah karaktermu lebih awal, kamu mungkin mencapai prestasi yang lebih tinggi. Diam padaku, kamu pikir kamu ini siapa? Zenlong Tianjun meraung, mengambil langkah maju, niat membunuhnya meroket. Pada saat ini, dia bahkan ingin beraksi di badai Tianjun di depannya. Namun, Tianjun Bao Lei masih memiliki wajah yang tenang, dan sudut mulutnya bahkan sedikit melengkung, memperlihatkan senyuman. Kamu, Zenlong Tianjun tampak menakutkan dan hendak berbicara. Bas, saat ini, seberkas cahaya menyala di depan Tianjun Bao Lei. Sebuah tiang berbentuk berlian terangkat ke udara, melepaskan keagungan tertinggi. Begitu aura ini muncul, wajah Zenlong Tianjun berubah. Zenlong, kenapa begitu? Suara laki-laki yang dalam dan dalam terdengar dari tiang. Dewasa, ketika dia mendengar suara ini, aura pembunuh Zenlong Tianjun sebagian besar hilang, dan dia menundukkan kepalanya. Karena, dia tahu bahwa di balik suara ini, ada keberadaan yang sama sekali tidak bisa dia tolak. Tuan Aliansi Kaisan, tindakan untuk menghukum Fang Yu ini adalah perintah yang dikeluarkan secara pribadi oleh kursi ini. Targetnya, hanya Fang Yu. Kata pemimpin itu, petik dua titik 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 petik dua. Zenlong Tianjun hanya menundukkan kepalanya tanpa berbicara. Kecuali Fang Yu, kesampingkan hal-hal lain untuk saat ini. Aku sekarang, selama aku melihat Fang Yu fusu. Pemimpin itu mengulangi lagi, nadanya meningkat, dan bertanya, Zenlong, apakah kamu mengerti? Pada saat ini, Zenlong Tianjun berlutut dengan satu kaki dan menjawab, bahwa Han, mengerti. Pemimpinnya terdiam selama beberapa detik, dan berkata, kursi ini ingin memanggil setidaknya empat raja surgawi untuk menangani Fang Yu, tetapi sesuatu terjadi, dan yang lain tidak dapat keluar saat ini. Oleh karena itu, Anda dapat hanya menunggu keduanya mengambil tindakan. Semoga Anda menunggu, jangan mengecewakan saya. Tuanku, kami akan melakukan yang terbaik untuk membunuh Fang Yu dengan segala cara. Tianjun bawa Lei menunduk dan mengepalkan tinjunya. Yah, kamu di sini dengan badai petir, aku merasa lega. Pemimpinnya berkata, Zenlong, kamu harus bekerja sama dengan semua tindakan badai petir, dan jangan bertengkar. Lagi, ya, jawab Zenlong Tianjun. Wow, pada saat ini, Tian tersebut kehilangan cahayanya, dan suara pemimpinnya berhenti tiba-tiba. Zenlong Tianjun berdiri, melihat ke arah guntur, mengertakkan gigi, tetapi tidak berkata apa-apa. Dadanya masih penuh amarah, tapi, tidak bisa melampiaskannya. Kata-kata pemimpin itu memukulinya beberapa kali berturut-turut. Pada akhirnya, Tianjun bawa Lei malah ditunjuk sebagai komandan operasi ini dan memintanya untuk bekerja sama. Dengan cara ini, dia tidak bisa lagi melanggar perintah tander. Zenlong, tenanglah, pemimpin sekali lagi menjelaskan bahwa tujuan kita hanyalah Fang Yu. Guntur berkata dengan ringan, melihat ketirai tipis di depan, dan berkata, Sekarang, ini saat yang tepat, Fang Yu meninggalkan yang ketiga paling banyak, mungkin hanya sendirian. Kami mengejar ketertinggalan sekarang. Selama kami bekerja sama, kami yakin Fang Yu akan terbunuh. Tindakan ini sangat diapresiasi oleh pemimpin. Jika kita berhasil menyelesaikannya, kita pasti akan mendapat banyak pahala. Pada kalimat terakhir, mata Zenlong sedikit berubah. Imbalan bagi pemimpin, itu memang godaan yang besar. Kalau begitu, menyusul. Kata Zenlong, menahan amarah jahat di dadanya. Storm Thunder tersenyum tipis dan berkata, Dengan kecepatan ini, kita akan segera bisa mengejar ketinggalan. Titik-titik-titik Desir Di langit berbintang yang gelap, Sing Yuzu berubah menjadi anak panah yang tak terlihat, Meluncur melalui terowongan luar angkasa. Kali ini dia pergi ke bintang-bintang Star Alliance, Fang Yu secara khusus menggunakan cincin penusuk yang dia dapatkan dari 8Yuan. Setelah menambahkan cincin penusuk ini, Kecepatan perjalanan Sing Yuzu dapat ditingkatkan 10 kali lipat. Old Fang, aku baru saja memikirkannya. Kamu bilang bahwa bos dari Star Alliance juga seorang wanita. Sepertinya ada cara lain untuk menangkap Star Alliance. Di Sing Yuzu, Lin Batian, yang telah lama merenung, Tiba-tiba tersenyum dan berkata, Melihat senyuman di wajah Lin Batian, Fang Yu sudah menebak apa yang dia pikirkan, Tapi dia masih bertanya, Bagaimana mengatakannya? Sederhana sekali, Berikan persona pribadimu sepenuhnya, Sama seperti aku. Lin Batian berkata sambil tersenyum, Berlawanan menarik satu sama lain, Meskipun lawannya adalah pemimpinnya, Akan ada momen ketertarikan dengan lawan jenis, Terutama seperti kamu. Yang kuat, Fisik yang kuat, Karakter yang baik. Coba pikirkan, Jika kamu menjadi pemimpin, Aku akan menjadi Mokinghan lagi. Dengan cara ini, Kebahagiaan ganda akan datang, Dan pemimpin kedua adalah milik kita. Star Alliance, Bukan milik kita. Petik 2, Petik 2 titik titik titik, Ide bagus, Tapi sayangnya aku tidak memiliki persona yang kuat sepertimu. Fang Yu berkata dengan ringan, Mengapa tidak, Izinkan saya bekerja sama dengan Anda, Untuk menunjukkan persona terbesar Anda, Dan membiarkan Anda mengejar pemimpinnya. Dengan cara ini, Guru kedua adalah rekan tau Anda, Dan hasilnya sama. Itu tidak akan berhasil, Itu tidak mungkin. Lin Batian menggelengkan kepalanya, Dengan itu, Lin Batian menepuk bahu Fang Yu dan tersenyum, Lao Fang, Bukankah kamu terlalu tidak percaya diri? Menurutku, Kondisimu cukup baik. Apa yang kumiliki? Fang Yu mengerutkan kening, Terlalu banyak. Pertama, Fisiknya kuat dan King Kong lumayan. Ini syarat penting untuk menarik perhatian lawan jenis, Kata Lin Batian. Yang kedua, Fang Yu tersenyum. Kedua, Yang kedua adalah, Pengalaman yang telah Anda jalani selama lebih dari 5.000 tahun, Seberapa kaya pengalaman Anda. Lin Batian berkedip dan berkata, Bisa dibayangkan, Ini adalah pesawat besar. Ia telah hidup selama puluhan ribu tahun. Banyak orang telah hidup selama ratusan ribu tahun. Mereka telah hidup selama lebih dari 5.000 tahun. Bahkan mungkin, Sebuah sekolah dasar murid. Fang Yu mengerutkan kening. Lalu poin ketiga, Kata Lin Batian. Dan masih banyak lagi. Pada saat ini, Fang Yu tiba-tiba merasakan aura yang tidak biasa dan menoleh untuk melihat ke belakang. Kenapa? Ya, Lin Batian awalnya bingung, Dan kemudian dia juga merasakan nafas di belakangnya. Dia menyipitkan mata, Berbalik, Dan melihat ke belakang. Lao Fang, Kamu mengatakan betapa indahnya hidup ini. Obrolannya bagus, Dan tiba-tiba seseorang datang untuk memberikan seseorang. Lin Batian tersenyum sinis. Saat ini, Masih ada hampir setengah jarak dari bintang yang ditetapkan oleh pemimpin Star Alliance. Dan Fang Yu dan Lin Batian sama-sama merasakan nafas datang dari belakang. Ada dua nafas, Sangat kuat, Dan mendekat dengan kecepatan yang sangat cepat. Wah, Fang Yu berpikir, Dan Xing Yu Zhu yang berlari ke depan segera berhenti. Tunggu saja sampai mereka datang. Fang Yu berbalik, Menghadap ke belakang Lin Batian juga telah mengalami banyak hal selama bertahun-tahun dan menghadapi banyak lawan yang buruk. Namun keberadaan itu masih belum bisa dibandingkan dengan Fang Yu di sampingnya. Jelas, Kekuatan Fang Yu telah meningkat pesat tahun ini. Ketika dia masih di bumi, Fang Yu sama kuatnya, Tetapi dapat dikatakan bahwa lebih dari 90 persen bergantung pada daging. Karena keterbatasan alam ini selama periode pengurnian Qi, Dia tidak bisa menguasai banyak mantra, Apalagi merapalnya. Namun saat itu, Fang Yu masih giat mempelajari berbagai teknik sihir, Meski ia tidak bisa berlatih dan menampilkannya. Hingga saat ini, Taktik yang terakumulasi pada tahun-tahun tersebut jelas memainkan peran yang sangat besar. Berdasarkan tubuhnya yang mempesona, Fang Yu menguasai mantra yang tidak bisa ditiru orang lain meskipun mereka tahu cara menjauh. Alhasil, Keberadaannya menjadi unik. Lin Batian memandang Fang Yu, Matanya berkedip, Dan berkata, Kamu, Jangan linglung, Aku akan meninggalkanmu bersama Raja Petir. Fang Yu melirik Lin Batian dan berkata, Ayo bermain, Siapapun yang memecahkan lawannya terlebih dahulu akan menjadi pemenang, Dan kemudian, Minta yang kalah melakukan apa saja. Oh, Apakah kamu yakin? Lin Batian kembali sadar dan mengangkat alisnya, Jika kamu ingin terlibat dalam permainan ini, Maka saya harus serius. Ini sudah dimulai, Fang Yu berkata dengan ringan. Boom, Pada saat ini, Duntur yang masih ada di roda gila juga mengeluarkan nafas yang megah. Basis budidaya makhluk abadi bumi akhir telah dilepaskan sepenuhnya. Retak, Sejumlah besar kekuatan guntur berkedip-kedip di sekitar tubuh guntur. Jenis petir ini tidak setingkat dengan intensitas petir yang terlihat di masa lalu. Kekuatan guntur terkuat yang pernah ditemui Fang Yu saat berada di bumi adalah sembilan dewa guntur yang ia temui selama pendakiannya. Dan sekarang nampaknya kekuatan guntur yang berkedip di tubuh guntur lebih kuat dari sembilan dewa guntur yang asli. Inilah kekuatan peri setelah melintasi dua pesawat. Fang Yu, Aku akan datang ke sini untuk menghukummu atas perintah pemimpin. Seluruh tubuh guntur yang dahsyat telah berubah menjadi guntur, Dan suaranya seperti ledakan guntur yang dahsyat meledak ke telinga Fang Yu dan Lin Batian. Memanggil, Tapi saat ini, Hawa dingin datang dari atas kepalanya. Badai itu segera menengadah ke langit. Tapi saat ini, Yang menyambutnya adalah ledakan aura. Guntur yang dahsyat segera mengangkat telapak tangannya, Mengembunkan perisai besar untuk memblokirnya. Ledakan, Auranya meledak dengan intensitas yang sangat tinggi. Platform roda gila tempat Thunder dan Zenlong berada langsung hancur, Dan pecahannya tersebar di langit berbintang. Ada dua orang di kedua sisi, Tentu saja lawanmu adalah aku. Suara Lin Batian datang dari sisi. Badai, Guntur menoleh untuk melihat lokasi Lin Batian, Kilat di matanya terus meledak, Membunuh aura. Bukankah itu di tahap selanjutnya dari peribumi? Akan kutunjukkan padamu apa yang benar-benar kuat. Lin Batian tersenyum dingin dan mengangkat telapak tangan kanannya. Bas, Udara misterius muncul di telapak tangan kanannya. Ledakan, Lalu, Terjadi ledakan, Ketika cahaya berkedip, Sebuah tabung benteng besar sepanjang puluhan meter muncul di depan Lin Batian. Moncongnya yang hitam pekat menghadap Guntur. Moncongnya berdiameter lebih dari 100 meter, Dan seluruh menaranya seperti trompet. Ini disebut, Meriam tiran, Mata Lin Batian sedikit dingin, Dan dia mendorong telapak tangan kanannya ke depan. Om, Aura dalam jumlah besar seperti lautan langsung mengembun di dalam benteng, Dengan intensitas yang sangat tinggi. Pada saat ini, Pupil Guntur yang berada dalam jangkauan pusat benteng tiba-tiba menyusut. Energi sihir yang terkondensasi di dalam benteng telah membuatnya merasakan jantungnya sesak, Bahkan sedikit tercekik. Kuat melawan langit, Dan itu mengembun dalam sekejap. Ledakan, Detik berikutnya, Aura mengerikan yang terkondensasi di moncongnya meledak seketika. Pupil badai petir bergetar, Teknik petir, Tubuh Guntur berubah menjadi kilatan cahaya, Dan langsung menghilang di tempatnya. Boom, Pada saat ini, Energi sihir yang diledakkan oleh benteng telah meledak melewati tempat di mana Guntur itu awalnya berada. Boom, Aura kekerasan meledak, Dan aura dahsyat menyebar ke sekeliling. Sosok kekerasan muncul di belakang Lin Batian, Dan pisau panjang yang terbuat dari Guntur merah tua terkondensasi di tangannya. Dengan mata yang menakjubkan, Dia menebas ke arah punggung Lin Batian. Ledakan, Dengan satu tebasan, Lin Batian sepertinya terlambat untuk menghindar, Dan tubuhnya langsung terkena tebasan tersebut, Langsung terbelah. Namun, Dua tubuh yang telah terpotong tiba-tiba berbalik dan berubah menjadi dua Lin Batian. Wow, Lin Batian mengangkat sudut mulutnya, Menunjukkan senyuman puas, Dan bergegas menuju Guntur. Guntur mengguncang hatinya, Dan dia menepuk telapak tangan kirinya ke depan. Sembilan Guntur sedang menggelegar. Ledakan, Guntur dengan sembilan aura berbeda meledak ke arah dua Lin Batian yang bergegas masuk. Kedua Lin Batian itu hancur seketika. Segel Dewa Tiran, Pada saat ini, Nafas kembali muncul di langit. Guntur mengatupkan giginya, Dan sosoknya bersinar lagi. Ledakan, Energi sihir yang jatuh di langit langsung dihindari olehnya. Pada saat yang sama, Telapak tangan petir menyatu. Alam Guntur surgawi. Ledakan, Pada saat ini, Kekuatan Guntur yang tak terhitung jumlahnya muncul di seluruh area sekitarnya. Seolah-olah cambuk panjang terus bergoyang dan berkedip. Dan di dalam setiap cambuk Guntur, Ada kekuatan terkuat. Begitu makhluk biasa dibombardir, Mereka akan dihancurkan. Retakan, Seluruh area ditutupi oleh Guntur. Ini adalah mantra domain. Ledakan, Fang Yu meledakan Zenlong di depannya dengan tinju, Tetapi tiba-tiba Guntur jatuh dari langit, Mengenai bagian atas kepalanya. Pada saat ini, Seluruh tubuhnya terasa mati rasa, Seperti ditangkap oleh meteorit besar dari langit. Ibarat sebuah pukulan, Intensitasnya sangat tinggi. Cahaya kemasan menyilaukan muncul di permukaan tubuhnya, Dan dia terjatuh dari kejauhan, Tapi masalahnya tidak besar. Hujan badai, Fang Yu menoleh dan melihat ke arah jarak yang dikelilingi oleh kekuatan Guntur, Badai petir yang dahsyat, Sedikit menyipit. Setidaknya baginya, Kekuatan yang dikeluarkan oleh Guntur jauh lebih kuat daripada Zenlong. Bagaimanapun, Zenlong telah ditekan oleh darahnya, Dan dia tidak bisa mengerahkan kekuatan aslinya sama sekali. Namun, Meski Guntur saat ini sangat kuat, Fang Yu tidak mengkhawatirkan Lin Batian. Lin Batian tidak memberi tahu Fang Yu tingkat kultifasi spesifiknya, Tetapi dari sudut pandang Fang Yu, Lin Batian, Yang dapat bertahan hidup di tanah pertanda kematian, Dan bercampur dengan baik, Harus memiliki kekuatan untuk menghancurkan Tianjun. Uh, Raungan marah tapi menyakitkan datang dari belakang. Fang Yu tidak lagi memperhatikan pertarungan antara Tander dan Lin Batian, Dan berbalik untuk melihat ke belakang. Pada posisi tidak jauh darinya, Tulang-tulang Zenlong terkilir, Postur tubuhnya canggung, Dan wajahnya kaku. Zenlong berdiri kembali, Nafas di tubuhnya cukup tidak teratur, Tidak lagi sekuat dulu. Adapun bayangan naga di belakangnya, Sudah goyah, Dan hampir hancur oleh Fang Yu. Menurut ingatan garis keturunan asal usul Shenlong, Naga menyeramkan itu tidak lemah, Bahkan sangat kuat, Mampu bersaing dengan beberapa cabang garis keturunan yang kuat di klan naga. Namun Wei Long memiliki satu kelemahan, Yaitu sifat takut-takut. Jangan pernah berani bersaing dengan garis keturunan lain, Itulah sebabnya garis keturunannya lambat laun menjadi langka. Menghadapi monster dari ras lain, Naga menyeramkan itu sangat ganas. Tapi begitu berhadapan dengan cabang garis keturunan lain di klan naga, Meski lawannya tidak sebaik itu, Dia akan sangat iri. Belum lagi, Apa yang Anda hadapi saat ini, Adalah garis keturunan terkuat dari Raja Naga. Menghadapi Shenlong, Fang Yu bahkan lebih santai daripada menghadapi delapan yuan. Karena asal usul naga pengkhianat di tubuh Shenlong lebih murni, Ketakutan pada Fang Yu bahkan lebih besar. Akibatnya, Penindasan garis keturunan Shenlong menjadi lebih kuat, Membuatnya tidak memiliki perlawanan. Pada saat ini, Shenlong memandang Fang Yu yang tubuhnya penuh cahaya kemasan Dan memiliki nafas suci, Dan matanya penuh ketakutan. Selain pengaruh negatif yang dibawa oleh asal naga, Ada juga ketakutan yang nyata. Wow, Pada saat ini, Fang Yu menghantam ke depan lagi di depan Shenlong. Shenlong tampak ketakutan, Tapi bahkan tidak bisa bergerak. Mengaum, Bayangan naga emas keluar dari Fang Yu, Dan kemudian membuka mulut besar, Menelan naga hantu di belakang Shenlong dalam satu suap. Desir-desir, Semburan aura merah memancar dari tubuh Shenlong Dan memasuki mulut bayangan naga emas. Asal usul Shenlong, Sekali lagi menggabungkan darah. Tubuh Shenlong bergetar, Dan asal muasal naga menyeramkan di tubuhnya terserap seluruhnya. Wow, Saat ini, Shenlong tidak lagi memiliki jejak nafas naga. Mengaum, Naga hantu itu berteriak ke langit, Dan kemudian kembali ke tubuh Fang Yu. Fang Yu bisa merasakan aliran hangat mengalir ke dalam tubuh, Mengalir melalui meridian. Pada saat ini, Shenlong luka di tubuhnya dengan cepat diperbaiki, Dan tulang-tulang yang hancur ditata kembali, Mengeluarkan suara, Kaka. Nafasnya berangsur-angsur menguat, Dibandingkan dengan kelemahan sebelumnya, Dia hampir sekarat, Kondisinya saat ini dengan cepat pulih dan bahkan menjadi lebih kuat. Mata Shenlong membelalak, Menatap Fang Yu di depannya, Matanya penuh kebencian dan kebencian. Dia tidak menyangka bahwa Dragon Origin-nya yang paling kuat dan bangga akan menjadi penyebab utama saat menghadapi Fang Yu. Kenapa gitu? Mengapa Fang Yu juga memiliki nafas ras naga di tubuhnya? Terlebih lagi, Naga emas itu berkali-kali lebih kuat dari naga di tubuhnya. Sedemikian rupa hingga jiwanya gemetar. Cahaya kemasan, Nafas suci, Benar-benar menekan asal-usul naga di tubuhku. Mungkinkah, Dot itu naganya? Hati Shenlong terkejut. Dia menatap Fang Yu lagi, Selain ngeri, Ada juga panas di matanya. Selama Fang Yu dikalahkan, Dia bisa mendapatkan asal-usul naga dari Fang Yu. Dengan cara ini, Dia memperoleh asal-usul naga yang paling kuat, Diintegrasikan ke dalam sumber peri, Mungkin dia bisa menerobos ke alam surgawi abadi dalam satu gerakan. Memikirkan hal ini, Tubuh Shenlong pecah lagi dengan nafas yang kuat. Fang Yu memandang Shenlong, Menyipitkan mata sedikit, Dan berkata, Kamu cukup ulet. Fang Yu mengatakan ini, Tapi Fang Yu mengerti apa yang sedang terjadi. Jelas sekali, Hanya sumber keabadian pertama Shenlong yang telah dikalahkan sebelumnya, Yaitu sumber keabadian yang mengintegrasikan asal mula naga licik. Shenlong saat ini telah memberkati sumber keabadian kedua. Tanpa penindasan garis keturunan, Dia tampak lebih kuat. Saya berada di tahap akhir earth immortal, Saya memiliki tiga sumber keabadian, Sekarang, Saya tidak menggunakan tubuh Tuan Naga yang sebenarnya, Saya mengerti bagaimana Anda bertarung dengan saya. Shenlong meraung ke langit dan mengepalkan tinjunya. Kaka, Di permukaan tubuhnya, Garis-garis urat biru muncul, Dan banyak aura mengalir di dalamnya. Sebuah hukum meluas dari tubuhnya dan menyebar ke seluruh tubuhnya dalam sekejap. Pada saat ini, Permukaan tubuh Shenlong seperti sisi kecil yang tak terhitung jumlahnya, Mekar dengan cahaya yang aneh. Fang Yu sedikit mengernyit. Dia bisa merasakan hukum kekuatan keluar dari tubuh Shenlong terus-menerus. Tubuh Shenlong juga membengkak, Otot-ototnya kencang, Dan sisik-sisik yang terbentuk oleh hukum permukaan tubuh membuatnya tampak memiliki tubuh yang lumayan. Fang Yu, Jika kamu sangat suka mengandalkan tubuh, Maka aku akan menggunakan sumber peribu didaya fisikku untuk menghadapimu. Tanpa penindasan klan naga, Aku dapat menampilkan 10% kekuatanku. Aku ingin melihat bagaimana kamu berinteraksi denganku. Bertarung melawan sumber abadi, Nada suara Shenlong penuh kebanggaan, Tinjunya mengepal, Dan hukum kekuatan berkumpul. Boom, boom, Tinju ganda Shenlong bertabrakan dua kali, Mengeluarkan suara keras. Kekuatan ekstrim membuat kepercayaan dirinya membengkak, Dan sisik di tubuhnya bersinar terang. Ini adalah sumber keabadian kedua, Tubuh budidaya fisik. Dan teknik budidaya yang dikembangkan oleh sumber abadi ini adalah teknik tubuh skala 10 ribu yang dianugerahkan oleh pemimpinnya. Dikatakan sebagai alien kuno dengan tubuh yang sangat mempesona. Aku tidak akan ditekan olehmu lagi. Fang Yu, Mati, Shenlong meraung ke langit. Dia tidak menyadari senyuman aneh di wajah Fang Yu saat ini. Bersaing denganku secara langsung, Kamu berada dari jalan buntu ke jalan buntu lainnya. Fang Yu mencibir. Ledakan. Menghadapi pukulan Zenlong, Fang Yu tidak menghindar, Tetapi juga melemparkan tinju kirinya. Ukuran kedua kepalan tangan sama sekali tidak sama. Zenlong menyeringai, Menunjukkan senyuman kejam. Di dalam hatinya, Fang Yu sudah hancur berkeping-keping. Ledakan. Tapi saat tinjunya bersentuhan, Wajahnya berubah. Kaka, Ledakan. Tinju besar Zenlong, Tinju, Dan sisik di permukaan lengannya, Langsung hancur. Dan tulang lengannya hancur pada saat bersamaan. Kekuatan pukulan Fang Yu langsung mengalir ke tubuh Zenlong. Ledakan. Dalam waktu singkat, Separuh tubuh Zenlong hancur. Ah, Zenlong menjerit menyedihkan, Dan sebagian besar nafas di tubuhnya tiba-tiba runtuh. Keberuntunganmu terlalu buruk. Aku telah menahan asal pertama dan kedua. Sudah kubilang padamu untuk memilih Lin Batian sebagai lawanmu. Kamu harus mencariku, Artinya, Kamu sudah mati, Kata Fang Yu. Uh, Saat ini, Wu membaca wewewe, Wu Kansu. Ada juga suara yang mengerikan di kejauhan. Fang Yu menoleh dan melihat, Hanya untuk melihat badai petir di tengah badai petir di kejauhan. Lin Batian, Yang separuh tubuhnya terbakar api hitam, Meraih kepalanya dengan tangan kanannya dan gemetar hebat. Lin Batian saat ini tampak menakutkan. Kekuatan guntur yang, Terus berkedip di sekelilingnya sepertinya tidak berpengaruh padanya. Dengan cara ini, Dia menembus lapisan kekuatan guntur yang kuat, Dan mencapai titik-titik kunci dari guntur tersebut. Fang Yu bergerak sedikit dan bereaksi. Tidak baik, Jika ini terus berlanjut, Dia akan kalah. Fang Yu menoleh, Menghadap Zen Long di depannya, Dia melayangkan pukulan lagi. Ledakan, Tin Ju yang memancarkan cahaya kemasan, Melepaskan kekuatan mengerikan, Langsung meledakkan Zen Long. Zen Long tidak bisa berbuat apa-apa selain berteriak penuh ketakutan dan penyesalan. Matanya melotot dan dia berteriak. Ledakan, Kemudian, Kekuatannya meledak, Dan seluruh tubuh hancur di udara. Ledakan, Pada saat yang sama, Badai petir yang disambar lin batian di kepalanya hancur. Ledakan, Kekuatan sihir yang kuat meledak ke tubuh guntur. Ledakan, Guntur yang dahsyat bahkan tidak bisa membuat jeritan, Dan tubuhnya membengkak dan meledak di udara. Kekuatan guntur di sekelilingnya menghilang seketika. Nafas guntur juga menghilang. Langit berbintang yang tak berujung, Tiba-tiba kembali tenang. Kedua raja surgawi itu meninggal hampir pada saat yang bersamaan. Fang tua, Bagaimana kamu menghitung ini? Ketika lingkungan sekitar kembali sunyi, Lin batian dikejauhan memandang Fang Yu Dan bertanya dengan pengetahuan spiritualnya. Fang Yu melirik ke arah Lin batian, Dan sebagian kecil dari kekuatan buntur yang tersisa berkedip-kedip. Di depannya, Zen Long mati total tanpa meninggalkan jejak. Sebenarnya, Aku menang. Fang Yu berkata, Waktu kematian Zen Long di tanganku seharusnya sekitar 1,5 detik lebih awal darimu. Saya tidak yakin, Yang jelas saya 1 detik lebih awal dari Anda. Api hitam di separuh tubuh Lin batian dengan cepat menghilang, Dan tersenyum, Badai petir bahkan tidak memiliki kesempatan untuk memberkati sumber peri kedua di depanku. Tapi masih ada sedikit kekuatan petir yang dia keluarkan, Meski sangat kecil, Tapi masih ada. Fang Yu berkata, Dan Zen Long berbeda, Dan dia mati sepenuhnya. Itu karena sumber keabadian kedua adalah budidaya fisik, Jadi tidak ada sisa aura. Lin batian menggelengkan kepalanya, Desir, Lalu, Dia terbang menuju posisi Fang Yu. Lupakan saja, Kali ini seri, Lanjutkan lain kali, Kata Fang Yu. Bisa juga sama, Kamu berjanji padaku sebuah permintaan, Dan aku berjanji padamu sebuah permintaan, Kata Lin batian. Itu tidak sama, Apa gunanya? Fang Yu mengangkat alisnya, Kalau tidak, Permainan tadi akan sia-sia, Itu akan lebih menarik, Kata Lin batian. Petik 2 titik titik titik, Apa yang kamu ingin aku lakukan? Fang Yu memandang Lin batian dan bertanya, Aku belum memikirkannya untuk saat ini, Aku akan membicarakannya nanti, Hal yang sama juga berlaku untukmu. Sekarang kamu bisa memintaku melakukan satu hal, Kata Lin batian. Kalau begitu bicarakan itu nanti, Aku tidak punya apapun yang aku ingin kamu lakukan saat ini. Fang Yu berkata dengan ringan, Setelah beberapa pertengkaran, Fang Yu memanggil Sing Yuzu lagi, Mengenakan cincin penusuk, Dan terus berlari menuju bintang Star Alliance. Ada pun dua Raja Surgawi terkenal dari Open Mountain Alliance, Mereka tinggal di langit berbintang yang tak berujung selamanya. Jika hal ini dibiarkan, Niscaya akan menimbulkan gempa bumi yang dahsyat. Dua Raja Surgawi besar mati secara tragis di tangan orang lain. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi di alam Suyuan selama bertahun-tahun. Tidak hanya Open Mountain Alliance, Tetapi juga Star Alliance dan Early Deep Alliance tidak bisa tinggal diam. Itu adalah dua Raja Surgawi. Keberadaan mendiang peribumi di dunia Suyuan, Dapat dikatakan bahwa ini adalah yang kedua setelah keberadaan pemimpin dari tiga aliansi besar. Kekalahan mereka berarti memang ada eksistensi kuat yang bisa, Membuat tiga aliansi besar berpindah tangan. Ini adalah informasi yang sangat berbahaya. Sejujurnya, Mendiang Dixian masih sangat kuat. Di Xinyuzu, Lin Batian berkata kepada Fang Yu, Jika saya tidak berada di tanah kematian selama lebih dari seribu tahun, Saya mungkin menjadi biksu di tahap keabadian pertengahan bumi. Berjuang, Dengan bakatmu, Jika kamu tidak berada dalam tanda kematian, Kamu juga akan maju dengan pesat di tempat lain. Fang Yu berkata, Yang disebut Raja Surgawi ini hanyalah tokoh besar di void abis dunia. Jika mereka ditempatkan di area lain dari alam besar, Belum tentu biksu yang kuat. Itu benar, Tapi Pak Tua, Saya telah berada di alam besar selama lebih dari seribu tahun. Saya telah mengalami cobaan yang tak terhitung jumlahnya sebelum saya memiliki kekuatan seperti sekarang ini. Anda baru saja tiba di pesawat besar belum lama ini. Dapat menghancurkan pembangkit tenaga listrik level ini. Ini terlalu mempesona. Lin Batian menggelengkan kepalanya dan berkata dengan emosi, Dengan rentang waktu yang begitu singkat, Kamu tidak akan mengalami peningkatan yang besar. Itu hanya menunjukkan bahwa, Kamu masih bertumbuh. Tian Chen Xing, Bahkan ketika masih di bumi, Sudah memiliki kekuatan yang mendekati hari ini. Memikirkannya, Kamu memiliki kekuatan untuk melampaui bumi abadi di bumi, Dot ini terlalu keterlaluan. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, Bukan itu masalahnya. Mengenai kekuatannya sendiri, Li Huoyu telah menjelaskan secara samar sebelumnya. Itu adalah batasnya. Fang Yu telah berkultivasi di bumi selama hampir 5.000 tahun Dan telah berada di kiperiode pengurnian. Hal ini disebabkan oleh adanya batasan tertentu. Namun seiring berjalannya waktu, Penambahan bulu bagian atas melonjak menjadi dua bidang satu demi satu, Dan kemudian mencapai menara semesta tingkat kedua, Batasan tersebut secara bertahap. Dibuka Fang Yu tidak pernah merasakan tekanan dari lawannya. Misalnya, ketika saya pertama kali naik ke langit besar, Menghadapi alam surgawi, Alam pencerahan, Dan bahkan alam pelarian yang jauh lebih kuat dari periode transendensi, Mereka yang naik ke alam peri, Dalam pengalaman intuitif Fang Yu, Bertemu di bumi ketika sampai pada masa fit, Tidak banyak perbedaan antara para biksu di masa kesusahan. Sangat mudah untuk bertemu tangan. Dan setelah terbang dari datian chen xing ke alam suyuan, Saya melihat peri sejati di atas alam deng xian. Yang disebut keabadian virtual, Keabadian yang membosankan, Keabadian bumi, Rasanya seperti itu. Meskipun mereka abadi, Meskipun mereka tahu bahwa mereka jauh lebih kuat daripada deng xian jing iscap yang asli, Mereka benar-benar dapat bertarung satu sama lain. Fang Yu memiliki keunggulan absolut lagi, Dan dia tidak pernah merasakan tekanan sedikitpun. Jelas sekali, Ini karena kekuatan Fang Yu juga meningkat, Dan dia terus mengikuti peningkatan kekuatan lawannya. Namun, Peningkatan kekuatannya sangat kecil. Kecuali peningkatan jumlah ranah, Fang Yu sendiri tidak merasakan banyak hal, Dan hanya dapat menemukan bahwa kekuatannya telah meningkat dari pertempuran. Tentu saja, Situasi ini, Juga sulit untuk dijelaskan kepada orang lain. Hal ini hanya dapat dijelaskan sebagai, Hal ini disebabkan oleh fondasi kokoh yang diletakkan selama 5.000 tahun pemurnian Ki saat berada di bumi. Jika Anda telah menyempurnakan Ki di bumi selama 5.000 tahun, Anda juga bisa. Fang Yu berkata pada Lin Batian, Jika memungkinkan, Aku juga akan menyukainya. Lin Batian menghela nafas dan berkata, Dulu aku mengira setelah kenaikan adalah surga Elysium. Ternyata, Sama saja setelah kenaikan, Tak pernah berakhir. Seperti yang disebut Raja Surgawi yang saya temui hari ini, Apakah mereka cukup kuat? Apakah mereka abadi? Hasilnya, Bukankah orang yang lebih kuat hanya menjadi bawahan dan mematuhi perintah? Pada awalnya, Semua informasi yang kami peroleh tentang yang abadi berada di arah yang baik. Dikatakan bahwa setelah menjadi abadi, Saya bahagia dan bebas dari kendali, Semuanya kentut. Saya sangat ingin bahagia, Saya tidak tahu alam apa yang menjadi kepala. Lin Batian menggelengkan kepalanya saat dia berbicara, Nadanya penuh kebencian dan keluhan. Fang Yu merasakan hal yang sama tentang kata-kata ini. Kultivasi sepertinya merupakan jalan yang tidak pernah berakhir. Namun nyatanya hal itu juga berkaitan dengan keinginan diri sendiri. Jika tidak ada keinginan khusus, Anda bisa berhenti. Misalnya, Setelah masa kesusahan besar, Tidak ada lagi yang akan berlatih, Dan pada dasarnya tidak ada yang bisa berbuat apa-apa Untuk tetap tinggal di bumi untuk memerintah Raja. Dan setelah sampai di langit besar dan bintang, Mendaki negeri Dongeng adalah orang terkuat. Jika tidak naik, Itulah orang suci tertinggi di mata semua makhluk hidup. Adapun alam suyuan, Jika Anda tidak ingin pergi keluar, Makhluk surgawi tampaknya berada di puncak. Beberapa orang memang memilih berhenti, Lebih memilih menjadi kepala ayam daripada ekor burung phoenix. Namun kebanyakan orang masih memilih untuk terus mendaki. Hati manusia memang seperti ini. Semakin banyak Anda melihat, Semakin banyak yang Anda inginkan, Dan keinginan tersebut terus berkembang. Tentu saja, Sebagian karena ketidakberdayaan. Jangan naik, Itu jalan buntu. Khusus untuk Fang Yu dan Human Rache sekarang. Jika Anda melangkah di tempat, Pisau daging yang tergantung di atas kepala Anda akan ditebang. Meski begitu, Belum diketahui siapa yang memegang pisau daging tersebut, Atau kapan tiba-tiba jatuh. Berbicara, Fang Yu teringat adegan pertempuran sebelumnya, Memandang Lin Batian, Dan bertanya, Kamu telah mengalahkan guntur dengan begitu mudah, Wilayahmu seharusnya melampaui tingkat bumi abadi, kan? Apakah kamu seorang surgawi abadi? Petik dua, Itu belum tentu benar. Kamu hanya memiliki periode pemurnian ki. Bukankah kamu meledakan zenlong dari tahap akhir bumi abadi dengan satu pukulan? Lin Batian berkedip dan berkata, Mengapa ini begitu misterius? Katakan padaku apa yang akan terjadi pada dunia ini. Kata Fang Yu, Menjaga misteri adalah gaya orang kuat. Lin Batian berkata dengan tangan di punggung, Kamu akan segera tahu, Aku tidak akan memberitahumu untuk saat ini. Fang Yu melirik Lin Batian, Matanya sedikit bergerak. Dia mengetahui watak Lin Batian dengan sangat baik. Jika ada sesuatu yang patut dibanggakan, Dia pasti akan dengan bersemangat mengatakannya, Tanpa penyembunyian atau eufemisme sedikitpun. Misalnya, ketika pertama kali bertemu, Dia memperkenalkan Fang Yu pada sembilan jalan ki yang mendalam. Namun dalam masalah ranah, Lin Batian terlihat sangat aneh, Dan dia tidak ingin menjelaskannya dengan jelas. Ini sepertinya agak tidak normal. Namun, Fang Yu sebenarnya tidak begitu ingin mengetahui ranah kultifasi Lin Batian. Dia hanya bertanya-tanya, Apa sebenarnya api hitam yang dinyalakan separuh tubuh Lin Batian saat badai petir? Ilmu hitam, Ketika Lin Batian berada di tanah pertanda kematian, Bukankah dia menggunakan apa yang disebut batu suci untuk mengubah energi sihir gelap menjadi aura yang bisa diserap? Kenapa Fang Yu sedikit menyipitkan mata? Pada awalnya, Dia akan langsung bertanya kepada Lin Batian apakah dia memiliki pertanyaan. Namun hari ini, Situasinya berbeda. Fang Yu dan Lin Batian tidak bertemu satu sama lain selama bertahun-tahun, Dan bertemu lagi adalah pertanda kematian di pesawat besar. Selama tahun-tahun ini, Hanya dia sendiri yang tahu apa yang terjadi pada Lin Batian. Dan dia tampaknya memiliki penyembunyian yang tak terkatakan. Kalau tidak, Mustahil bagi Fang Yu untuk menyembunyikan sesuatu. Tapi bagaimanapun juga, Fang Yu selalu mempercayai Lin Batian. Ada beberapa hal yang Lin Batian tidak ingin katakan, Pasti ada alasannya. Fang Yu tidak akan bertanya dengan paksa. Dia percaya bahwa ketika waktu yang tepat tiba, Lin Batian akan mengatakan segalanya. Wow, Sinyuzu masih bergerak maju, Sangat cepat. Tak lama kemudian, Sebuah bintang berukuran sedang muncul di hadapannya. Saat Sinyuzu bergerak maju, Ia terus memperbesar. Seharusnya di sini, Kata Fang Yu, Sedikit menyipitkan matanya. Aku akan bertemu Mo King Han lagi. Lin Batian menyentuh dagunya dengan ekspresi pahit di wajahnya. Kenapa kamu begitu takut melihatnya? Fang Yu bertanya dengan rasa ingin tahu, Dia tidak memiliki kekurangan dalam penampilannya, Dan dia adalah master kedua dari Star Alliance. Seharusnya tidak ada kekurangan, Bukan. Oh, Lao Fang, Kamu tidak mengerti. Ketika cinta seperti sungai yang deras membanjiri kamu, Tetapi kamu tidak dapat menanggapi, Sungguh pemahaman yang menyakitkan. Lin Batian mengangkat kepalanya dan menghela nafas. Oh, Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata, Tidak bisa menjawab. Apa maksudmu? Jangan salah paham? Aku sendiri tidak punya masalah apapun, Tapi masalahnya adalah, Aku terjebak di tanah pertanda kematian. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Lin Batian berkata, Apakah kamu membawa Mo King Han kembali ke pertanda kematian? Tanah, Habiskan sisa hidupku di tempat hantu itu. Lin Batian melontarkan pernyataan ini dengan ringan, Tetapi isinya berat. Memang benar, Jejak Lin Batian belum terhapus selama sehari, Dan sulit baginya untuk melakukan kontak jangka panjang dengan dunia luar. Dan cinta adalah hal yang terpanjang. Di tempat-tempat seperti pertanda tanah kematian, Para biksu biasa hanya memiliki satu jalan buntu untuk memasukinya. Bahkan jika Mo King Han bersedia mengikuti Lin Batian kembali ke sana, Lin Batian tidak akan setuju. Hei, Ayo kita lakukan, Lao Fang, Bukankah kamu baru saja mengatakan? Kamu menjanjikanku sebuah permintaan, Dan aku menjanjikanmu sebuah permintaan. Sekarang aku memikirkan tentang apa yang aku ingin kamu lakukan. Mata Lin Batian berbinar dan dia menoleh. Tao, Fang Yu memandang Lin Batian, Mengerutkan kening, Dan berkata, Kamu tidak mau. Ya, Kamu perlu bekerja sama denganku, Kata Lin Batian. Aku akan mengatakan ya dulu, Aku tidak akan berperan merampoknya dengan pedang, Dan menggantikanmu dengan peran mencintainya. Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata, Jangan khawatir, Bagaimana aku bisa membiarkanmu bertingkah seperti ini? Itu terlalu klise, Ayo kita lakukan sesuatu yang lebih sengit. Lin Batian menyeringai dan berkata, Titik-titik-titik, Desire, Sing Yuzu masih bergerak maju dengan cepat, Dan segera memasuki bidang bintang di depannya. Seperti Basecamp atau sebagian besar Open Mountain Alliance, Lapisan terluar dari bidang bintang memiliki penghalang yang jelas. Sing Yuzu tempat Fang Yu dan Lin Batian berada berhenti di depan penghalang. Mengapa tidak ada yang datang untuk menerima kita? Ini agar kita bisa langsung masuk. Lin Batian bertanya sambil melihat sekeliling. Fang Yu juga mengamati situasi sekitarnya. Tidak ada kelompok biksu yang berpatroli. Tapi penghalang di depannya jelas merupakan penghalang pelindung. Apakah kamu yakin benar-benar ingin masuk? Fang Yu bertanya sambil menatap Lin Batian. Bukankah hal seperti ini biasanya ditentukan olehmu? Tanyakan padaku apa yang harus kulakukan? Lin Batian bertanya secara retoris. Alasan mengapa kami ada di sini adalah untuk rekan tau anda, Mo King Han. Jika tidak, saya tidak perlu bertemu dengan pemimpin aliansi bintang dan cahaya. Fang Yu berkata dengan ringan, Jika dia ingin memulai perang denganku, mulailah saja. Pertarungannya. Itu sebabnya, mengapa ini begitu merepotkan? Uh, kamu benar mengatakan itu, kata Lin Batian. Pokoknya Mo King Han masih di tangan pemimpin Star Alliance. Lin Batian tidak ingin melihat kecelakaannya. Kalau begitu mari kita ikuti aturannya, dan cobalah untuk mematuhi aturan mereka sebelum memastikan keselamatan Mo King Han, kata Lin Batian. Kalau begitu, tunggulah dengan sabar, kata Fang Yu. Sing Yuzu berhenti di luar penghalang, menunggu dengan tenang. Ada keheningan di sekeliling. Setelah seperempat jam, masih belum ada pergerakan. Kami sangat dekat dengan pesona, dan pihak lain tidak mungkin tidak menyadarinya. Jika tidak, pesona ini adalah hiasan. Lin Batian berkata dengan marah. Lagi pula, jangan khawatir, dua raja surgawi besar yang dikirim oleh Open Mountain Alliance setelah kami selesaikan. Kami tidak akan melompat-lompat untuk sementara waktu. Kami punya banyak waktu. Fang Yu tersenyum, lihat apa yang dia inginkan. Jadi seperempat jam berlalu, Lin Batian sedikit tidak sabar, dan langsung duduk di tanah sambil mengangkat kaki erlang. Fang Yu tenang dan santai, dan tidak peduli. Waktu berlalu dengan lambat. Sekitar setengah jam kemudian, desir. Akhirnya perahu Sing Yu terbang mendekat. Berbeda dengan stasiun roda Gila Liga Kaisan, ini adalah perahu Sing Yu. Tampilannya mirip dengan perahu layar, tetapi dengan cahaya kristal cemerlang di bagian luarnya, yang cukup menarik perhatian. Star Alliance ini benar-benar dilebih-lebihkan. Bukankah itu hanya sebuah kendaraan? Apa yang membuat kemewahan yang begitu terkenal? Apa itu? Bisakah itu membawa kemajuan besar bagi mereka? Lin Batian bergumam tidak puas. Tau.